Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh BpB guru yang saya hormati Tutorial kali ini kita akan membahas Bagaimana membuat timer di google form Sehingga siswa mengetahui Sisa waktu yang mereka memiliki Ketika mengerjakan quiz Misalnya seperti ini Disini disediakan waktu 60 menit Nah ketika siswa menyepakati Tadi sudah join Sesuai akunya ya Kemudian dimulai Klik get started Nah disini muncul waktu yang diberikan Nah disini siswa tinggal Mengerjakan saja Disana nampak Waktu terus berjalan ya Untuk google form Soal ini dengan beberapa variasi soal Ada yang Checkbox Ada yang multiple choice Ada juga yang kita memberikan video Sudah ada pada tutorial sebelumnya Baik sekarang kita coba submit Ini waktunya masih ada banyak Mas sudah tahu jawabannya Jadi saya submit ya Oke Kita lihat skornya Ini skornya sesuai dengan pengaturan di google formnya Nah disini nilainya 100 Oke baik Bagaimana cara membuat timer Pada google form Mari kita simak tutorial berikut Pertama kita menuju ke classroom Kemudian kita menuju ke form Kita klik titik 9 ini Kemudian kita pilih form Kemudian kita tentukan soal mana yang akan disetting Dengan waktu Misalnya saya pilih soal ini Kemudian kita klik titik 3 ini Kemudian kita klik add on Disini kita pilih Extended form Ini extended formnya Kemudian kita klik install Kemudian kita klik continue Ini kita sesuaikan dengan classroom yang akan kita gunakan Kemudian kita tarik ke bawah Nah disini kita diminta memberikan persetujuan Kita klik allow Atau izinkan Kemudian Kita next saja Kemudian kita klik Down Nah sekarang kita tutup dulu Kita kembali ke formnya Kita lihat disini Pada add on ini Nah disini sudah muncul extended form Artinya ini Instalasi tadi sudah berhasil Kita klik Kemudian kita klik figure Nah disini akan muncul Ini kita setting ya Ini kita buat dengan link email Kemudian Waktunya saya buat 60 menit Disini saya beri batasan mengerjakan misalnya 3 kali Kalau misalnya bapak ibu ingin memberi batasan hanya 1 kali juga bisa Ini saya buat 3 kali nanti biar saya bisa mengulang-ulang Kemudian ini saya aktifkan auto submitnya Ketika siswa sudah habis waktunya dan tidak bisa submit ini otomatis jawaban terakhir akan tersimpan Ini saya klik save Link ini akan saya copy Untuk saya lampirkan ke Google Classroom Ini kalau saya tadi Saya pilih classroom Kemudian saya create Saya beri quiz assignment Misalnya judulnya ini Disini kita berikan link yang tadi Kemudian kita klik add link Kita juga bisa mencoba Ini saya hilangkan dulu Kita bisa mencoba melampirkan dari trip Nanti kita lihat mana yang muncul timernya Tadi yang latihan soal copy Nah ini saya masukkan pada bagian latihan soal Ini saya berikan pada kelas kehajar saja ya Tidak ke beberapa kelas Kemudian ini saya assignkan untuk semua siswa Ini saya klik assign Kita lihat Nah ini latihan soal copy tadi sudah muncul disini Sekarang saya pergi menuju akun siswa Nah disini ada pemberitahuan bahwa Guru baru saja mengupload tugas latihan soal copy Saya buka di classroom saja Nah ini latihan soal copy nya Kita coba lihat Ketika dari google form Apakah muncul timernya Nah kalau dari google formnya tidak muncul Nah ini kita coba dari yang link Nah disini kita klik menggunakan google saja Kita sesuaikan dengan akun siswa tadi Sesuai di google classroomnya Kemudian kita klik Nah disini ada pemberitahuan waktu yang diperlukan Untuk mengerjakan soal ini adalah maksimal 60 menit Nah sekarang kita mulai Nah ini soal sudah muncul Seperti tadi Tinggal di submit Saya akan coba Nah kemudian submit Nah ini delay nya 100 Ketika siswa sudah mengerjakan Bisa klik mark us down Dan di klik Sekarang kita kembali ke akun guru Nah disini nampak ada satu siswa yang sudah mengumpulkan tugas Sekarang kita tinggal melihat di respon ya Langsung menuju formnya Nah disini nampak ada satu siswa yang sudah mengumpulkan Dengan nilai 100 Oke baik Bapak ibu sekian tutorial kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Jumpa lagi pada tutorial selanjutnya insyaallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax